Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bapak Ibu yang melakukan Allah Alam itu berubah cepat Memori kita pendek Jadi kita itu gampangkan lupa Ada yang ingat dulu di perut ibunya? Tuh ada yang ingat Ada yang ingat dah dulu waktu lahir? Ada yang ingat dulu waktu dia masih mimi sama uminya? Gak ada Masih balita Waktu kita SD cuma beberapa Banyak yang kita lupa Dan itu gampang sekali melupakannya Kenapa memori itu seperti file Kalau ditumpuk, 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 ditumpuk Dia kemudian tidak lagi diakses Itu sebabnya Ahlul Quran Ada aktivitas namanya takrir Jadi file yang di bawah ditaruh lagi di atas Itu namanya takrir Mengulang Ada yang ingat gak dulu ketemu Allah? Tanya ustadz aja gak lupa Gak ingat kan dulu ketemu Allah? Tuh gak ingat Sama kita berarti Cuma Kita dikasih hadiah Dikasih Pertemuan-pertemuan yang lain Yang membuat kita ingat Ingat yang baru Sebelum kita ke alam ini Kita dulu sudah ada Sebelum kesini Jadi bapak ibu ini Kita lah yang disebut makhluk asing Alien Inggrisnya Nabi sendiri mengatakan Kun fi dunya Ghariban Jadilah di dunia Ghariban Ini anak kecil dipisah pak Dipanggil bapaknya Panggil-panggil Nah dipisah nanti Baru bisa Diam tuh Jangan dilarang Tapi dipisah Kun fi dunya Ghariban Jadilah di dunia Gharib Apa arti gharib? Gharib orang asing Karena memang kita asing Jadi ruh itu Mendarat Dijanin Tubuh ini sebenarnya adalah Kanderaannya Ya Your voice Kun fi dunya Ghariban Jadi tubuh kita ini Ini cuma kendaraan pak Bapak punya motor Punya sepeda Punya mobil Rusak lo Ditinggal gak? Bener Kalau mobilnya rusak Ditaruh dimana? Bengkel Kalau gak bisa jalan lagi Dia apa ini? Tinggal aja Itu namanya meninggal Tubuh ini Mesin terhebat Pesawat terkuat Dia bisa bertanya Lebih tahat daripada Pesawat-pesawat yang ada Itu pesawat besi Ya parin cuma 20 tahun Sudah rusak Kita sudah ada yang 40 tahun 50 tahun 60 tahun Ini masih kuat Cuma udah mulai keribut Udah kena gravitasi bumi Udah mulai ada yang turun Bener gak? Dulu sih naik ke atas Sekarang udah mulai turun Oke Sudah mulai sadar belum? Jadi tubuh ini Kalau dia sudah rusak Underdilnya Itu ruh akan pergi Karena ruh sedang mengendarai Cuma sayang Kadang-kadang ruh ini Tidak sadar-sadar juga Maka Nabi mengatakan Sebuah hadis yang masyur Cuma sayang Tidak dibaca full Diriwayatkan dari Oleh Imam At-Tirmizi Dalam sunan At-Tirmizi Dengan kualitas hadis Hasan Dari Shaddad bin Aus Siapa nama sahabatnya? Shaddad bin Aus Mengatakan Nabi SAW bersabda Al-Qaisu Man dana nafsah Wa'amila lima ba'dal mawt Wal'ajiz Man atba'a Sahu hawa Watamana ala Allah Rawahu at-Tirmizi Wa qala hadisun hasan Al-Qais Qais Qais bahasa Arab Artinya orang cerdas Orang pinter Orang cerdas itu Man dana nafsah Dana Ya'ni Hasaba nafsah Dana artinya Bukan dana bahasa Indonesia Ya Suka dana ya Man dana Pakai alif Dana nafsah Orang yang menghisap dirinya Yang menghitung salah dirinya Bukan menghitung salah orang lain Kita sukanya nyari kesalahan siapa? Ya Salah orang lain ya Apalagi di bawah depannya ada pak pejabat Dia pasti mikirnya Mikir kesalah orang mulu Kapan kita mikir salah kita sendiri? Ini bukan membelain pak seklan Bukan Ya pak wakil ya Apalagi ada pak polisi Pak tentara nih Ini bapak ibu tuh Taunya polisi kan cuma Di tepi jalan ya Lalu lintas Enggak Polisi tuh ngurusin Lebih hebat dari itu Lalu lintas tuh salah satu aja Ngurusin teroris Ini kalau gak ada nih Udah ada bom Di mana-mana nih pak Alhamdulillah 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 Cuma Dipolitisasi Ya jadilah seperti sekarang Orang benci kepada Pemimpinnya sendiri Dan memang itu Kabar Allah di akhir zaman Kabar Nabi Muhammad Di akhir zaman nanti Jarang sekali Pemimpin cintai Rakyat Maka kita bisa Undur Kiamat Caranya doakan Pemimpin Mau gak Undur kiamat Mau cepat-cepat kiamat Ayo kita Benci aja Mereka-mereka ini Ya tengkar dulu Kita Mereka Al-Kais Orang yang cerdas itu Orang yang bijak itu Orang yang Mengitung Kesalahan dirinya Wa'amila lima ba'dal ma'ud Lalu dia Mempersiapkan diri Untuk Masa setelah Runya berpisah Dari badan Bapak ibu Coba tanya Orang yang bekerja Suaminya kah Temannya kah Bahkan diri kita sendiri Untuk apa kita bekerja Untuk apa kita nabung Untuk masa tua Bener Bener gak Kenapa orang Numpuk-numpuk duit Beli tanah dimana-mana Investasi Ingin hidup enak Di masa tua Bener ya Tapi dia jamin gak Dia hidup sampai tua Banyak yang investasi 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 Banyak yang menamp Menumpuk 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 Mati Sebelum menaiki Makanya di hadis itu Dikatakan Orang cerdas Orang cerdas itu Bukan yang Numpuk-numpuk Numpuk-numpuk Numpuk duit Bukan Orang cerdas itu Yang memanfaatkan Nihmat hari ini Untuk persiapan Masa depan Duit yang ditanam Di tanah Jadi tanah dia Duit yang ditanam Jadi bangunan Jadi rongsokan dia Jadi pesawat Mobil Jadi rongsokan semua Tapi kalau ditanam Jadi amal Jadi sedekah Jadi hadiah Maka dia naik Pilih mana Kalau kita Ingin hidup enak Di masa tua Kita nabung Pengen hidup enak Gak di alam kubur Beneran Sedekah dong Sudah sedekah belum hari ini Sudah senyum hari ini Tabassumuka Fi wajahi Akhika Sodaka Gimana mau senyum Ketutup masker Senyummu Sedekah Kok bisa sedekah Ternyata sedekah itu Intinya Bukan materi Idkholus surur Ila gairina Sedekah itu Intinya Membuat orang seneng Seneng dikasih duit kan Seneng Seneng disenyumin gak Kalau yang Senyum Gendruo Mau gak Tapi kalau yang Senyum Mukanya Masya Allah Gair-gair sendiri Pulang-pulang Senyum-senyum sendiri Ketempel Senyum dia ke kita Bapak ibu Yang mulai kan Allah Apabila Memang Ingin senang Di alam kubur Coba sedekah Tapi ada satu Riwayat Dari Mu'az bin Mu'ar Di Mu'az bin Jabal Kata beliau Tidak ada Amalan Yang lebih Dahsyat Mampu Membebaskan Orang dari Siksa Azab kubur Melayu Zikrullah Zikir Kepada Allah Zikrullah Itu jangan Dibayangkan Cuma baca Nama Subhanallah 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 Itu Zikir Itu namanya Zikrullah Nyalisan Zikirnya Mulut Senyum Zikirnya Lidah Kata-kata Yang baik Zikir Telinga Mendengarkan Yang bagus-bagus Yang merdu-merdu Al-Quran Zikirnya Mata Memandang Kepada yang halal Zikirnya Harta Bersedekah Jadi Bersedekah Itu Zikir Dia berzikir Coba rasain Kita kalau Bersedekah Lalu orang Mengatakan Semoga engkau Diberkaya Allah Kita bergetar Ada Ada rasa Bergetar Dulu Saya dititipi Oleh salah satu Lembaga Zakat Untuk Menurikan Satunan Satu orang Aja Penggali Kubur Tau penggali Kubur Yang bakal Gali kubur Kita nanti Itu Saya disuruh Tolong Antrin Duit Cuma Setengah Juta Dikit Banyak Dikit Itu Bagi Anak Kecil Banyak Tapi Kalau Bagi Orang Kanan Saya Mereka Dikit Itu Batuk Doang Kiri Kanan Mungkin Bagi Mereka Biasa Tapi Ini Penggali Kubur Dia Tidak Pernah Dikaji Sebagai Penggali Kubur Cuma Uang Jasa Uang Capek Itu Kita Antarin 500 Ribu Apa Kata Dia Semoga Kamu Diberkira Allah Bukan Duit Saya Semoga Kamu Didoain Rejeki Macem-macem Itu Dia Doa Bulurama Saya Berdiri Semua Jantung Saya Berdebar Ini Apa Yang Terjadi Inilah Yang Tekan Dalam Al-Quran Doa Orang Yang Sedang Diberi Atau Panitia Yang Sedang Mengurusi Zakat Untuk Kepada Pemberi Itu Dapat Menenangkan Mereka Orang Yang Suka Gelisah Yang Gampang Dah Gulana Coba Amalnya Suka Memberi Pasti Senang Tapi Senangnya Tunggu Dulu Senang Yang Mana Senang Dipuji Apa Senang Yang Mana Maka Dalam Bersedekah Kolbu Tetap Harus Zikrullah Kolbunya Harus Zikrullah Kalau Enggak Nanti Dia Akan Terbersih Ingin Dipuji Setan Itu Pinter Bapak Ibu Setan Itu Kalau Kita Gampang Lupa Setan Susah Lupa Maka Setan Itu Pendendang Datang Ke Nabi Musa Apa Kata Setan Mus Mus Gitu Bukan Mul Kalau Mul Pak Mul Mus Katanya Kamu Bisa Ngomong Sama Allah Berarti Kamu Temannya Allah Ya Akrab Kata Nabi Musa Kalau Gitu Tanyain Aku Pengen Tobat Ternyata Iblis Pernah Pengen Tobat Iblis Pernah Pengen Tobat Masa Kita Enggak Pengen Tobat Maka Sejahat Jahat Orang Pasti Ada Keinginan Untuk Bertobat Maka Nabi Musa Jawab Nabi Musa Ini kan Kalau Berbicara Kepada Allah Tidak Perlu Pakai Waktu Langsung Masuk Kedalam Dirinya Apa Kata Nabi Musa Blis Blis Bener Kamu Mau Tobat Uyul Saya Mau Tobat Kata Si Si Iblis Jadi Gini Nih Noh Ada Kubur Mbah Saya Namanya Adam Kamu Sujud Kesana Itu Si Iblis Langsung Berdiri Apa Kata Dia Eh Musa Ete Gimana Dia Hidup Aku Tidak Sujud Apalagi Dia Sudah Berbau Tanah Si Iblis Pendendam Ada Penendam Nggak Disini Ini Ibu Ibu Ini Bapak Ada Yang Penendam Iblis Bapak Ada Yang Penendam Dulu Pernah Ditolak Ibu Ibu Terus Datang Kedukun Iblis Tapi Udah Nggak Ada Sayap Nya Mending Iblis Ada Sayap Patah Ini Sudah Nggak Punya Sayap Pendendam Lagi Hidup Nggak Enak Bener Mau Jadi Saudara Iblis Atau Mau Jadi Saudara Nabi Muhammad Sallallahu Alayhi Sallam Buang Dendam Ada Dendam Kemarin Ada Sekitar Hati Bulan Ini Ada Patah Hati Mau Disambungin Lagi Bukan Sayang Nyambungin Tapi Pintar Itu Bukan Orang Yang Doktor Bukan Bergelar Bukan Pejabat Bukan Berpangkat Ini Nama Pangkatnya Apa Pak Polisi Pak Tentara Ini Pak Jaksa Pak Polisi Kompol Ngompol Kompol Itu Komisaris Polisi Tara Aneh Ditangkap Bila Ngompol Maaf Ya Pak Polisi Alhamdulillah Kita Dibersamai Oleh Mereka Saya Pernah Diundang Ceramah Di Mabes Itu Saya Sampaikan Unek Unek Lama Itu Gak Usah Dicurigai Cukup Ditemenin Alhamdulillah Ini Bukti Beliau Menemani Kita Alhamdulillah Harubillah Itu Pangkat Selama Lamanya Gak Selama Lamanya Gak Enggak Itu Beliau Tahu Jawaban Bisa Naik Bisa Naik Bisa Stagnan Disitu Nunggu Pensiun Bisa Begitu Karena Orang Orientasinya Fisik Maka Mereka Menyiapkan Fisik Tabungannya Fisik Tapi Kita Ini Sudah Sadar Bahwa Di dalam Dirinya Ada yang Bukan Fisik Maka Tolong Dihafalkan Bapak Ibu Diri Kita Ada yang Fisik Ada yang Akal Akal Bukan Fisik Ya Ternyata Kiai Kita Disini Temen Dari Temen Saya Kuliah Di Diresat Ya Tapi Badan Dia Sudah Sangat Ada Kemajuan Dan Pelebaran Temen Saya Yang Disono Masih Langsing Langsing Aja Stad Antum Makan Apa Sinimkan Batu Apa Nanti Mumpung Masih Bisa Dicandain Kalau Dibawah Kan Bisa Dikampar Gitu Lain Saya Kuliah Biar Dapat Gelar Doktor Bapak Ibu Lihat Gak Doktor Di Kepala Saya Gak 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 Itu Pak Polisi Polisi Kalau Copot Baju Pake Baju Kaos Gak Ketahuan Gak Ketahuan Kecuali Buka Kartunya Baru Ketahuan Ya Alhamdulillah Setiap Saya Dakwah Ada yang Nemenin Kalau Gak Dari Ya Mereka Sukarela Sukarela Dateng Ketika Dibenta Amap Reman Saya Bila Kamu Jangan Ngaku Kamu Siapa Ada Light Call Ada Ada Beberapa Kita bilang Biarin aja Kadang-kadang Negur Tam-tama Dia sudah Light call Dia sudah Kombes Dia Diam aja Oh Ya Ngancurin Nafsi Ngancurin Sisi ego Gue Saya Anani Ini Bahaya Kalau Ustad Egonya Gelarnya Atau Baca Kitabnya Gak Tahu Dia Dalam Hatinya Gak Tahu Dia Saya Ini Ustad Gak Tahu Saya Baca 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 Kitab Gak Tahu Dia Kalau Saya Ini Doktor Itu Bukan Orang Cerdas Itu Walaupun Kuliahnya Bagus Maka Kalimat Berikutnya Orang Lemah Orang Tidak Cerdas Itu Men Men Yang Yang Membiarkan Dirinya Mengikuti Hawanya Maka Dalam Bahasa Kita Ada Yang Disebut Hawa Nafsu Hawa Nafsu Beda Dengan Nafsu Nafsu Itu Bisa Baik Bisa Buruk Nafsu Yang Buruk Disebut An Nafs Al Ammar Bissu Jiwa Nafsu Yang Menyuruh Kepada Keburukan Contoh Kalau Lagi Sendirian Di Kamar Pengen Nonton Bokep Itu Nafsu Ammar Namanya Kalau Lagi Melihat Yang Bening Pengen Matanya Tidak Bisa Kedip Itu Namanya Nafsu Ammar Itu Yang Rendah Itu Biasa Ada Yang Lebih Cakep Lebih Tinggi Lagi Main Sudah Main Politik Main Sudah Main Kebijakan Hati-hati Kalau Tadi Itu Receh Itu Semua Orang Bisa Kalau Yang Ini Cuma Yang Punya Kesempatan Ya Pak Sekda Paham Kalau Di Barisan Dia Itu Godaannya Gede Benar Sekali Jadi Kalau Bisa Berhasil Jadi Waliullah Jadi Pemimpin Itu Jadi Waliullah Bukan Dengan Zikir Banyak Banyak Bukan Di Atas Sejadah Jadi Waliullah Pemimpin Jadi Waliullah Kalau Dia Adil Amanah Dua Itu Wiritnya Ini Wirit Siapa Para Pemimpin Adil Amanah Itu Wiritnya Kalau Pedagang Jadi Wali Bukan Kalau Solatnya Banyak Pedagang Jadi Waliullah Jika Dia Sidik Dijujur Kalau Ulama Jadi Wali Apabila Dia Fatanah Dan Tablih Dia Cerdas Dan Juga Tablih Tidak Boleh Menyembunyikan Ilmu Harus Membelikan Kepada Ahlinya Memberikan Kepada Yang Pantas Menerimanya Memberikan Ketika Orang Siap Menerimanya Nah Kalau Siang Siang Begini Itu Susah Orang Siap Menerima Talkin Ya Karena Secara Energi Orang Masih Terikat Dengan Dunia Beda Ketika Ya Di Kalimantan Selatan Udah Malem Orang Nggak Capek Tempatnya Jauh Dari Keremayan Di Tengah Hutan Di Atas Bukit Udah Mau Tengah Malem Udah Jam Sebelas Baru Turun Itu Perintahnya Talkin Talkin Itu Semua Orang Tapi Kalau Siang Siang Begini Habis Ini Pengen Kerja Lagi Ambar Lagi Nanti Orang Orang Yang Lemah Itu Kata Nabi Siapa Yang Membiarkan Dirinya Mengikuti Hawanya Hawa Itu Bahasa Arab Artinya Kecondongan Condongnya Nafs Kepada Yang Negatif Dulu Waktu Masih Belum Nikah Punya Gaji 500 Ribu Udah Seneng Bener Pas Udah Nikah Gaji 5 Juta Kayaknya Belum Cukup Dapat Tunjangan Jadi 15 Juta Kayaknya Belum Cukup Dapat Proyek 50 Juta Kayaknya Belum Cukup Proyek Kalau Juta Ini Proyek Kapal Abalan Begitulah Terus Ternyata Gak ada Namanya Orang Puas Semakin Keriput Semakin Gak Puas Itu Namanya Hawa Maka Nabi Mengatakan Dia Nanti Jadi Lemah Orang Orang Begitu Akan Capek Taiba Abdud-Dinar Sungguh Lelah Orang Yang Obsesi Hidupnya Mencari Duit Jujur Aja Pak Bapak Ini Kalau Kalau Bapak Udah Enak Jadi Kombes Pak Yang Bawahan Yang Tiap Hari Ngomong Siap Siap Capek Loh Hormat Capek Itu Serius Capek Bener Itu Apalagi Dia Ini Pangkatnya Biasa Yang Jadi Perwira Umur Kebaran Sore Harus Kadang Umur Anaknya Siap Siap Nah Itu Kasih tau Tomah Perwira Kamu Jangan Terlok Aku Kasih tau Pintaranya Ya Dekat Jangan Stres Tidak Capek Itu Kalau Dia Pengen Cari Duit Capek Kerja Begitu Gaji Siap Naja Nggak Bisa Pak Nggak Cukup Tunjangan Untuk Hormat Nggak Cukup Nggak Cukup Kalau Dia Nggak Cinta Kepada Allah Dia Tidak Ingin Menjalankan Tugasnya Dia Pengen Dapat Sesuatu Yang Lain Dia Kerja Cuma Pengen Dapat Ngisi Kantong Capek Begitu Lola Ada Orang Berangkat Kerja Berangkat Pagi Pulang Sore Bener Capek Nggak Capek Jadi Kalau Obsesi Kita Mencari Dunia Capek Maka Hanya Ada Satu Jalan Jadikan Bekerja Di Dunia Itu Nilainya Akhirat Gimana Caranya Sama Seperti Tadi Jika Pemimpin Mau Jadi Wali Torikotnya Bukan Torikot Naksabandi Shazili Samani Bukan Torikotnya Apa tadi Amanah Dan Adil Tinggal Dicek Aja Adil Masa lalu Ini kan ada Tahun Baru Bisa Buat Lembaran Baru Gak Usah Khawatir Sebelumnya Saya Bisa Pernah Makan Duit Subhat Duit Samar Kedepan Kan Bisa Diperbaiki Kalau Jangankan Duit yang Tidak Jelas Dulu Di masa Rasulullah Orang Yang Sudah Lama Hidup Makan Riba Lalu Tobat Kata Kata Allah Bagi Dia Apa Yang Telah Berlalu Biarin Syukur Syukur Gak Ditembak Sama KPK Hadirin Yang Umaykan Allah Dalam Satu Riwayat Dalam Menjelaskan Hadis Ini Omar Kemudian Berkata Hasibu Qablaan Tuhasabu Watazayanu Lil'aradil Akbar Kata Sayyidina Omar Hasibu Hisaplah dirimu Sebelum Kau Dihisap Di riwayat Lain Ada tambahan Mutu Qablaan Tabutu Matikanlah Dirimu Sebelum Mati Maksudnya Apa Ini Kita Ini Kerja Sebelum Kita Diaudit Kita Audit Dulu Kerjaan Kita Ada Nggak Yang Masalah Kita Benerin Dulu Sebelum Kita Bener Di Audit Kalau Di Dunia Orang Takut Kepada Kalau Orang BPK BPK KPK Yang Mending Tidak Tambah I Belakangnya BPK I Itu Yang Kita Takutin Kalau Anak Sekolah Nulis Diperiksa Sama Gurunya Itu Menakutkan Kalau Keluar Negeri Diperiksa Identitas Kita Itu Saat Saat Menegangkan Yang Sudah Pernah Keluar Negeri Sendiri Sendiri Pak Keluar Negerinya Bukan Bareng Bareng Kalau Pergi Umrah Bareng Bareng Ada Ngurusin Wah Kalau Sendiri Sendiri Deg Degan Saya Ini Kan Kata Orang Ustadz Ya Bapak Ibu Bilang Saya Ustadz Buya Lagi Nyebut Itu Kalau Sudah Imigrasi Saya Degan Degan Wah Ditahan Gak Satu Kali Saya Ke Perancis Pakai Baju Batik Ini Saktinya Baju Batik Cuma Sayang Selama Pandemi Baju Batik Udah Karatan Jadi Yang Karatan Bukan Hanya Besi Baju Batik Gak Dipakai Pake Waktu Itu Belakang Saya Di depan Saya Itu Banyak Orang Orang Afrika Pake Apa Namanya Kayak Orang Orang Keren Eksekutif Muda Jas Oh Bajunya Rapi Sepatunya Masya Allah Kita Pake Sepatu Seratus Ribuan Dia Rapi Sekali Tapi Orang Afrika Orang Afrika Orang Arab Diperiksanya Lama Walaupun Bajunya Rapi Itu Orang Mengira Kalo Pake Baju Rapi Gak Bakal Dituduh Imigran Tapi Dituduh Kan Muka Ngebong Mau Dipoles Apanya Muka Dia Kan Begitu Saya Pake Baju Batik Saya Masih Ingat Warnanya Warna Begitu Warna Dia Yang Ngomong Tadi Kabul Begitu Warnanya Tapi Pendek Nyampe Di Imigrasi Malah Di Sapa Apa Kabar Kita Kaget Baik Baik Gak Diberiksa Pasport Gak Ditanya Langsung Diam Diam Saya Tanya Itu Orang Siapa Ternyata Istrinya Orang Jawa Orang Pancis Oh Begitu Kalau kita Punya Sahabat Saudara Kalau Kita Punya Kenalan Atau Punya Saudara Di Alam Sana Bapak Enak Pas Nyampe Di Imigrasi Karena Akhir Dia bilang Oh Kamu Jalan Jalan Terus Tapi Kalau Nggak Kenal Dia bilang Kamu Siapa Ditanya Persis Semua Ini Identitasnya Siapa Nama Kamu Siapa Kamu Bapaknya Siapa Dulu Ngaji Siapa Itu Baju Itu Badan-badan Dari Mana Jadi Baju Kita Ini Ditanya Banyak Ini Baju Hantum Ditanya Semua Ini Ditanya Semua Itu Pak Nggak ada Nggak Ditanya Dan Pertanyaan Satu Baju Lama Bukan Main Jadi Jangan Macem Macem Mama Fulus Hantunya Besar Itu Belum Mukarnakir Yang Nanya Baru Asisten Mukarnakir Yang Nanya Jadi Sebelum Masuk Kepertanyaan Mukarnakir Siapa Tuhan Kita Diperiksa Dulu Di Imigrasi Depan Imigrasi Barzakh Ulama Bukan Main Itu Handphone Ditanya Semua Kamu dulu Ngeliat Itu Jam Sekian Kamu Selingkuh Lengkap Semua Lengkap Semua Kan Sudah Diapus Sudah Diapus Sama Kita Kan Nama Dia Nggak Diapus Gimana Mau Kalau Nggak Orang Dalam Kalau Nggak Punya Orang Kalem Kawan Saya Keluar Dari Uzbek Kawan Saya Pejabat Dia Pejabat Di Indonesia Pejabat Mungkin Kalau Di Polisi Sudah Selamat Mungkin Berdiri Punya Anak Buah Ini Bapak Kalau Nggak Pak Baju Biasa Seperti Rakyat Jelata Kalau Pake Baju Biasa Pulang Kami Dari Uzbek Dia Pake Kopiah Kupluk Tapi Kupluk Kayak Antum Itu Persis Kayak Gitu Orang Uzbek Taunya Kopiah Begitu Kopiah Afganistan Orang Afganistan Kalau Pake Serman Dalamnya Begitu Uzbek Sedang Trauma Dengan Perang Orang Afganistan Itu Teman Saya Ditahan Ditahan Yang Nahan Si Mbak Cantik Tapi Setelah Ditahan Dicuekin Aja Dibiarin Jadi Tahan Aja Nunggu Syafaat Udah Dua Jum Kita Nunggu Akhirnya Kita Inisiatif Ini Kenapa Teman Kita Ditahan Akhirnya Teman Saya Seorang Perempuan Yaudah Saya Ngomong Dia Bahasa Inggris Oke Dia Bilang Hey Itu That's My Friend Siapa Siapa Ditunjuk Masuklah Kamar Ini Teman Saya Diliatin Teroris Baru Dia Dia bilang Tau gak Bapak Saya pakai Kopiah Apa Waktu itu Kopiah Yang kita Beli Di Pasar Pasar Uzbek Kopiah Unik Karena Saya pakai Kopiah Itu Jalan Gak Diperiksa Cuma Pakai Simbol Tadi Belum Pakai Ini Pak Udah Dijemput Disuruh Pakai Di Bud Saya Ngantuk Takut Malah Rusak Lecek Dia Kalau Udah Pakai Kopiah Mereka Simbol Mereka Selamat Kita Maksudnya Gimana Ada Seorang Sahabat Nabi Sallallahu Alayhi Sallam Melihat Nabi Diberi Baju Diberi Jubah Jubah Itu Kayak Mantel Luar Hadis Sahih Imam Muslim Lalu Nabi Sallallahu Alayhi Sallam Penang Dipakai Oleh Beliau Setelah Dipakai Belum Lama Tiba-tiba Ada Orang Berdiri Wahai Rasulullah Demi Allah Yang kau Pakai Itu Sangat Bagus Tolong Berikan Kepadaku Kita Yang Kasih Gimana Kesel Nabi Kesel Nabi Penyayang Umatnya Nabi Nabi Nanggap Umat Itu Anak Kalau Ustaz Nanggap Umat Apa Komoditi Jangan Jadi ladang Jangan Gak Boleh Umat Itu Anak Akhirnya Nabi Mengatakan Agak Tarik Depas Panjang Baik Tunggu Sebentar Nabi Pengen Menyenangkan Dulu Orang Yang Ngasih Dan Ada Rahasia Kedua Nabi Itu Bau Badarnya Itu Harum Lebih Harum Daripada Kesturi Nabi Sallallahu Alayhi Wassalam Maka Nabi Pakai Senjana Supaya Yang Memberi Senang Supaya Harum Pindah Kepada Itu Baju Lalu Beliau Kemudian Berdiri Melimpat Dan Memberikan Kepada Yang Minta Bapak Jangan Minta Kopiah Saya Ini Baru Dikasih Itu Yang Minta Disidang Oleh Sahabat Lain Nabi Sudah Pulang Disidang Kamu Apa Apaan Pakai Pukang Pukang Lain Kamu Apa Kira Kira Begitu Rasulullah Itu Baru Maka Kamu Kurang Ajar Tidak Punya Etika Oh Tenang Yang Baju Rasul Sudah Madi Mau Diharik Mau Apa Terserah Lalu Dia Mengatakan Tau Kah Kalian Kenapa Aku Meminta Jubah Rasulullah Karena Aku Ingin Nanti Dikafani Pake Jubah Rasulullah Itu Sahabat Gak Jadi Marah Jadi Marah Mau Nangis Kita Yang Tadi Mau Marah Jadinya Mau Nangis Tau Kak Engkau Itu Jubah Yang Dipake Rasulullah Sekarang Di Tangan Saya Saya Sudah Mau Dekat Kepada Kematian Aku Ingin Dibalut Dengan Pakaian Rasulullah Sallallahu Aleyhi Wassalam Kalau Kita Ini Sudah Pake Simbol Simbol Nabi Kira Kira Nanti Gimana Bakal Ditanya Mungkar Nagir Gak 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 Tanya Masuk Satu Kantor Gak 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 Bisa. Tapi kita masuk sama Pak Kombes. Bisa gak? Bisa. Saya gak punya, gak bukan PNS kan? Saya bukan PNS Bapak Ibu. Saya dosen tapi tidak mau jadi PNS. Kalau masuk kantor, mesti pakai fingerprint. Baru kebuka pintunya. Atau harus pakai kartu. Kalau gak diusir sama Satpam. Tapi kita masuk sama Pak Sekda. Kira-kira berani gak Satpam ngusir? Gak berani. Waktu kita ke Kucing, Sarawak. Itu lift pejabat sama orang biasa dibedain. Saya bukan pejabat. Saya orang biasa. Tapi diundang oleh jabatnya. Masuk liftnya lift pejabat. Gak ngantri sama orang. Ini bahasa-bahasa Majazi. Di dunia begitu. Di sana juga sama. Inilah yang kita kita sebut syafaat. Kita sebut apa? Maka berkenallah, bermajlislah dengan orang-orang yang kenal kepada Allah. Gak cukup soleh. Kenal kepada Allah. Kalau udah kenal sama Allah, berarti orang-orangnya Allah. Ahlullah. Kalau sudah kenal Allah, maka siapapun di lingkaran orang kenal Allah itu dijaga oleh Allah. subhanahu wa ta'ala. Kalau di hadis nabi, versi ahli hadis, ini versi ahli hadis sampai ahli rohani beda dikit. Kalau versi ahli hadis, seba'una alfan min ummati yidukuluna l'jannah bi'ghairi hisabin wal'adam. Hadis Bukhari. Ada 70 ribu umatku yang masuk sorga tanpa hisab dan azab. Saya yakin muka-muka kayak kita ini gak ada yang masuk ini ya. Gak ada apa yang masuk? Satupun gak ada. Serius? Apalagi yang di depan-depan saya ini gak ada. Bukan-bukan nafsu semua. Termasuk saya, Pak. Kita gak ada yang pantas jadi 70 ribu itu. Sahabat nabi 104 ribu. Udah gak masuk semua. Berarti kalau dari kalangan sahabat ada 70 ribu tanpa dihisap, sisanya mana? Sisanya dihisap. Abdurrahman bin Auf pulang dari Surya bawa 12 ribu ontah ke Madinah. Aisyah denger. Baru Aisyah paham. Oh ini yang nabi dulu omongin ya. Nabi dulu waktu hidup itu Ibnu Auf saya lihat di akhirat ngesot. Tau ngesot, Pak. Bukan suster ngesot. Abang ngesot. Nyapu lantai badannya. badannya susah sekali jalannya. Bahkan Yamshi Al-Odri dia jalan itu pakai dadanya. Disampaikanlah oleh murid Aisyah kepada Abdurrahman bin Auf. Apa kata Abdurrahman bin Auf? Kalau begitu semua yang aku bawa dari Syab 12 ribu di riwayat Abu Nu'aim 10 ribu di riwayat lain ada yang berkurang ada yang bertambah. saya sedekahkan kebaitul mal. Dulu begitu beliau. Terus yang dilihat nabi berubah gak? Berubah. Karena takdir orang itu ada banyak cabangnya. Jadi takdir kita ini banyak cabangnya. Ini kalau para pejabat ini ada takdirnya minimal ada dua. Pensiun dengan bahagia atau masuk penjara. Dua aja. saya baru dengar Pasegda Istifar. Maaf Pasegda. Tapi itu kan amal baik ya. Bisa bikin Pasegda Istifar kan canggih tuh. Takdir kita dua terus. Jadi ke depan itu takdirnya dua. Makanya disebut baik, buruk, baik, buruk. Itu dia sejajar. tinggal pilih kakinya kemana. Saya yakin mereka sudah paham jalurnya. Tinggal pilih yang mana. Maka nabi berkatakan kalau aku sudah tidak ada ya kata nabi akan terjadi ikhtilaf yang besar perselisihan. Lalu di hadis yang lain nabi kasih jalan Istaf tilbak kamu berdialoglah dengan dirimu sendiri. Hati kita kan ngerti bang ini bikin aku bahagia atau cuma seneng. Kalau seneng tinggalin. Kalau bahagia ambil. Kalau bahagia berarti dia halal. Dia bersih. Sayyidina Omar mengatakan tadi apa? Hasibu qoblaan tuhasabu. Ini orang masuk 70 tanpa hisab tanpa azab. Itu mereka amalannya dulu berhisab. Jadi mereka menghisap dirinya sebelum nanti dihisap. Makanya ketika mereka masuk ke alam sana 70 ribu ini tidak dihisap lagi oleh Allah s.w.t. Terus gimana kita supaya jadi bagian orang yang masuk sorga juga tanpa dihisap tanpa azab. Ya kalau di hadis dikatakan ciri-ciri mereka bertawakal kepada Allah tidak minta dirukyah tidak minta diobat secara ekstrim tawakalnya tinggi wa'ala rabbihim ya tawakkalun jadi 70 ribu itu makomnya disebut makom tawakkal apa arti tawakkal berserah diri kepada Allah itu satu makom jadi ada rahasianya di bab makom tawakkal ada 70 ribu orang tanpa hisab kan ada makom yang lain namanya makom syukur di bab syukur jadi kita ini dipandang oleh Allah tergantung rohani kita yang mana bab tawakkal atau bab syukur ada lagi bab sabar pilih mana kaya bersyukur miskin sabar ayo gak ada yang mau miskin gimana pas ini rakyat gak ada yang mau miskin gimana dong ini ada spes nih 70 ribu di bab sabar orang sabar masuk sorga juga gak pakai hisab kenapa Allah bersama orang kalau bersama Allah berani gak mereka muka nakir colek gak berani orangnya Allah syukur syukur itu bukan ngomong Alhamdulillah itu mah gampang berhut si tompul aja yang bukan muslim baca Alhamdulillah dia sama puji Tuhan Alhamdulillah biasa orang Arab non muslim juga baca Alhamdulillah terus apa yang disebut syukur syur itu memandang nikmat dari Allah itu satu yang kedua memujinya yang ketiga berbagi dengan pemberiannya nah ini bagian akhir yang mau saya sampaikan ya jadi plot ini bab syukur ini ada 70 juga sebenarnya tanpa hisat tanpa azab tapi Allah mengatakan sedikit sekali diantara hambaku yang benar-benar bersyukur orang bersyukur itu dia solatnya bukan cari pahala Nabi Muhammad ditanya sallallahu alaihi wasallam engkau kan sudah dijamin masuk surga kenapa masih solat apa jawabannya kenapa aku tidak boleh jadi hamba yang bersyukur jadi solatnya Nabi itu solat syukur jadi Nabi solat gak pengen beli surga gak mungkin kita ini beli surga pakai solat kalau Nabi masih mungkin maka Bapak Ibu yang melakukan Allah coba praktekkan di rumah bacalah ilaha ilallah tapi maknanya tiada yang memberiku nikmat tiada yang mengujiku tiada yang mengatur hidupku kecuali Allah kalau ini diulang pagi 100 bacanya lah ilah Allah tapi pahamnya begitu nanti hidupnya akan lebih bahagia dari biasanya kalau saya tahu siapa yang cubit maka saya tidak balas mencubit tapi kalau lagi di pelabuhan disenggol sama orang gak dikenal kita senggol balik gak mau nyenggol balik kalau lagi pak polisi gak tahu dia gue di polisi dalam hati pasti begitu itu pengalaman pengalaman biasa itu dicolek sama orang kita pengen bales nyolek lagi tapi kalau kita kenal nyolek jadi canda gak kita disenggol sama orang hampir jatuh habis itu ditarik sama dia pas kita lihat oh orang yang kita kenal jadi canda gak halo gitu tapi kalau gak kenal gimana oh ambil kerah bajunya kamu siapa maunya apa Allah itu ingin menjadikan kita itu keluarganya atau temannya kita yang gak mau jadi keluarga Allah kita yang gak mau jadi temannya Allah teman itu bahasa Arabnya bisa wali bisa sadiq bisa zamil bisa sahib tapi kepada Allah disebut wali Allah itu pengen jadi wali kita Allah wali temannya orang beriman kalau sudah temenan nama Allah lalu Allah colek dengan pandemi akhirnya dompet kita cipis badan kita sakit ada yang alumni covid sakit gimana rasanya sakit gak susah napas gak jangan covid covid kalau yang asli itu sakit sakit bener saya dua kali kena alhamdulillah masih hidup kalau gak gak ketemu kita ya yang pertama nafas sakit kayak kebakar kalau yang kedua saya udah lupa saking biasa sakit 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 tapi dalam masa sakit lemes itu seakanan dibayangkan ini cubitan cubitan dari Allah yang menganggap dirinya teman kalau itu ingat hilang beratnya hilang langsung farhan langsung bahagia tapi kalau nyut-nyut datang lagi bertengkar lagi kira-kira seperti itu Bapak Ibu yang bukan Allah ini sudah akhir tahun ternyata bener dunia ini cepat sekali ya ikhtara batisah cepat sekali karena waktu itu cepat jangan main-main lagi mulai hari ini niatkan untuk mas tahun depan tidak akan melakukan hal-hal yang dilarang Allah lagi niatkan ke depan tidak melakukan hal-hal yang tidak bermanfaat lagi lalu untuk masa lalu jika bisa diperbaiki diperbaiki jika tidak berkaitan dengan hak-hak orang banyak kembalikan ya pernah ngambil hak orang lain balikin orangnya sudah gak ketahuan udah meninggal cari keluarganya gak ketahuan sedekah ke siapa saja niatkan untuk beliau inilah lebih kurang yang dapat saya sampaikan mengenai refleksi akhir tahun berhisaplah kamu sebelum engkau dihisap maka orang-orang yang menghisap dirinya sering mengukur dirinya di dunia kata Sayyidina Omar nanti di akhirat Allah akan meringankan hisapnya Bapak Ibu seperti yang saya sebutkan tadi isyaratnya memang tidak ada tapi saya kasih oleh-oleh zikir mau tapi bukan talqin hanya ijazah zikir ada satu zikir saya menyebutnya mungkin sudah ada yang menonton yang merekamnya disebut selama masih ada orang berzikir begini maka tidak akan ada kiamat di muka bumi diambil dari ayat surah miliknya lah buhul-buhul langit dan bumi ternyata penjelasannya setiap langit dan bumi itu ada malekat-malekat yang memikul malekat ini tidak sanggup memikul langit dan bumi kecuali dia punya zikir inilah zikir yang mau saya turunkan zikirnya sudah Bapak Ibu tahu semua cuma mungkin kaifiatnya belum dapat caranya pertama istighfar caranya pertama syahadat kenapa syahadat barangkali kita pernah kufur secara batin penah syirik secara rohani maka setiap kali zikir wajib syahadat ulang supaya zikir kita diterima di sisi Allah subhanahu wa ta'ala kemudian yang kedua istighfar cukup tujuh kali ya baca al-fatihah kirim untuk Nabi salallahu alaihi wassalam dan guru yang mengajarkan berikut solawat kalau sempat lalu baru masuk ke zikirnya zikir yang sudah kita hafal subhanallah seratuskan bukan dibaca subhanallah bukan satu-satu subhanallah subhanallah karena satu malekat jadi ibarat begini di setiap tiang ada malekat itu tiang ada malekat malekat bisa memikul yang ada di atasnya itu karena dia punya zikir yang diberikan oleh Allah satu malekat zikirnya cuma satu aja subhanallah subhanallah sampai kiamat si malekat tetap zikir kalau di bumi ada orang yang ber zikir jadi kita kayak nemenin mereka zikir kita temenin mereka zikir syukur-syukur kalau Allah izinkan kadang-kadang ruh kita diperjalankan Allah kita denger ada yang berzikir terus ini subhan subhan subhanallah seratus yang kedua alhamdul seratus Allahuakbar seratus terus lailah seratus ada tambahannya jadi ternyata yang memikul itu ada empat tiang dan di masing-masing tiang ada dua malekat besar dan tentara-tentaranya bahkan lebih masing-masing punya zikir sendiri tapi semua itu yang di tengah yang di tengah itulah hamba Allah wali Allah zikir hakikat dalam dirinya la haw la wala kuwata illa billah itu dia disebut juga ini zikir kan zuljannah apa arti zikir kan zuljannah zikir investasi surga kalau gak ngerti investasi bumi yaudah investasi surga sajalah ya la haw la wala kuwata illa billah tiada daya dan upaya kecuali dengan Allah subhanahu wa ta'ala baca seratus juga udah berapa tuh udah berapa oke itu adalah hakikatnya Rasulullah jadi la haw la wala itu hakikatnya Rasulullah Rasulullah itu batinnya adalah la haw la wala kuwata illa billah dari mana kita tahu dari surat at-tawbah ayat terakhir fa'in tawallahu fa'kul hasbi allahu la ilaha illahu alaihi tawakkaltu wa rabbul arshul azim jika mereka berparing maka katakanlah cukuplah Allah hasbi Allah itu pasangannya la haw la quwata illa billah maka setelah la haw la wala baca hasbun Allah tujuh kali bentar ya hasbun Allah artinya apa hasbun Allah wan iman wakil apa artinya cukuplah Allah yang menjamin hidupku ini disebut juga dengan zikir Ibrahimi dulu Nabi Ibrahim tidak disentuh oleh api karena Nabi Ibrahim membaca doa ini malaikat Jibril datang malaikat semua malaikat yang mengurusi alam datang kepada Rasulullah Rasulullah Ibrahim apa kata mereka Ibrahim maukah engkau kami bantu apa jawaban Nabi Ibrahim hasbi Allah wani amal wakil cukup Allah saja yang membantuku dialah sebaik baik yang mewakili urusanku jadi itu sejarah muncul zikir has biya Allah atau has bun Allah berapa kali dibaca 7 kali ditutup dengan salawat salallahu ala muhammad 100 100 kali udah berapa tuh zikirnya pas bilang banyak amat sih main handphone udah berapa lama coba dihitung tahun ini hari-hari gak mengang handphone berapa jam cuma tidur doang kan kita ini gak mengang handphone tidur doang itu buang air besarnya masih pegang handphone sholat hanya handphone ditaruh di depan gak mau ketinggalan dari handphone kok bisa-bisanya ada orang mikir zikir yang tadi itu banyak seperti kolbunya udah bebal kolbunya udah berkarat jangan ada terbersih begitu itu dikir dikit-dikit sekali cuma 10 menit paling lama kita main facebook tau udah jutaan menit kali ya mau ngamalin mau ngamalin amalkan pagi dan sore coba di pertama dua setifat tiga fatihah kirim untuk nabi dan guru terus masuk masuk ke zikir subhanallah alhamdulillah allahu akbar la ilaha ilallah hasbunallah tujuh bagi orang yang punya hajar boleh ditambahkan hasbunallah yang 450 kalau lagi punya hajar terus terakhir salawat wajib semua amalan wajib ada solawannya ada amalan gak ada solawannya gak diangkat oleh Allah subhanahu wa ta'ala itu dipakai itu pakai pagi sore sama kayak kita nabung nabung di akhirat satu lafaz 10 kalau ikhlas tak terhingga ikhlas gak ikhlas dapat berapa 10 ikhlas itu satu nama Allah tak terhingga balasannya ya diamalin ya ini adalah kesimpulan dari semua zikir-zikir maksurat jadi bapak ibu kalau zikir maksurat saya bingung nih zikir maksuratnya kebanyakan ada roti bulhadar roti atas ada ada roti apa lagi ada sakran ada izibahar pusing ada zikir pagi sore kata yang nulis zikir pagi sore baca selain itu pusingan nah ini ini zikir langsung dari quran langsung dari sunnah langsung dari nabi salallahu alaihi pasalam cuma sayang jarang diamalkan tapi ada ruksohnya tapi jangan sering-sering diambil ya kalau lagi sakit lagi sibuk cukup dibaca 10 10 10 ya itu ruksohnya ya pak segda lagi keluar nih nemenin pak bupati gak mungkin zikir banyak-banyak kan ditanyain mulu ditelepon mulu bener yaudah zikirnya 10 10 sembari jalan aja pak ini zikir tidak mesti di atas sejadah boleh di atas motor boleh di atas mobil boleh di kantor tapi jangan molor bapak ibu yang melekan Allah baik bapak ibu mohon izin mohon pamit assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh